bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa irda Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasul amma ba'd Ikhwatan iman para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia dan rahmatnya Sehingga pada kesempatan yang malam berbahagia ini Kita masih dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menuntut ilmu syarik Via kajian online Alhamdulillah Sudah tidak terasa Kita telah memasuki di pertemuan yang ke-6 Kajian dengan guru kita Al-Ustaz Roni Nurius Manca Hafizahullah wa ta'ala Dengan pembahasan kitab Kaifatu wajihul ibtila Taib Ikhwatan iman para pendengar dimanapun anda berada Pada kesempatan malam yang hari ini Alhamdulillah kajian kita disiarkan langsung juga oleh media lain yaitu Sriwijaya mengaji Dan disiarkan ulang oleh radio HQFM Jayapura Taib Ikhwatan iman Bagi yang ingin bertanya di akhir kajian Kita buka sesi tanya jawab Dan kirimkan pesan singkat ataupun whatsapp di nomor 0822 7817 5837 Kami ulangi bagi pendengar yang ingin bertanya di sesi tanya jawab Silahkan di nomor interaktif kirimkan pesan singkat ataupun whatsapp di 0822 7817 5837 Taib Kita coba untuk menghubungi Ustadz terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Gimana kabarnya Tan Alhamdulillah Baik Masya Allah Nah untuk memberi singkat waktu Kami persilahkan kepada Ustadz Faliata Fadol Masyur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kita Nikmat untuk Melanjutkan Kajian protein kita setiap malam Setengah sembilan Membahas kitab Bagaimana Ada di ujian dan cobaan Membahas Ada keedah-keedah Dalam hal-hal penyusibah Dan ini adalah perjumpaan kita Yang ke-6 Kita masih berbicara Tentang keedah Keedah dalam menghadapi Ujian, cobaan, dan musibah Dan sekarang kita masuk ke keedah Yang ke-13 Yang ke-13 Yaitu Kita Menyakini dan menyadari Bahukannya Kita bukanlah satu-satunya Orang yang disimpa musibah Banyak Bukanlah Satunya Orang yang ditimpa Ujian Dan cobaan Kita harus Menyakini bahwasannya Orang-orang sebelum kita Orang-orang soleh sebelum kita Telah mendapatkan Ujian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menguji Para Kasih-kasihnya Dengan berbagai macam Ujian dan cobaan Ibn al-Qa'im rahimahullah Dalam kitabnya Zadil ma'ad Fi hadiyari Fi hadiyah khairi al-ibad Dia mengatakan bahwasannya Di dalam dunia ini Kita Akan selalu Mendapati Ujian Kita melihat Kearah tanan Kita lihat Di sana ada Ujian Kita menoleh Ke arah kiri Kita lihat Di sana Ada ujian Dan kalau kita melihat Segala penjuru bumi Semesta Alam raya Maka kita Tidak akan melihat Melainkan orang-orang Yang diuji Dan di Berikan musibah Baik dengan wakilnya Orang yang dia cinta Baik dia ditimpa Dengan sesuatu yang Tidak dia suka Karena Karena Kata beliau Kebahagiaan dunia itu Ibarat sebuah mimpi Dalam Tidur Sebentar Sesaat Bahagianya Hanya sedikit Jika kebahagiaan dunia itu Diibaratkan Maka dia Hanyalah Sedikit Tertawa Dan banyak Menangisnya Selaras dengan Apa yang disampaikan Seandainya Seandainya Kalian Mengetahui Apa yang aku Ketahui Kalian akan Sedikit Tertawa Dan banyak Menangis Seandainya Seandainya Kebahagiaan dunia ini Membuat kita Bahagia Maka Bahagianya Hanya Satu hari Saja Sedangkan Bertahun-tahun Kita akan Hidup dalam Khususan Jadi dunia Hanya memberikan Keringatan Sekejap Sesaat Kemudian Dia menahan Kebahagiaan Dalam Jangka Kurun Waktu yang Sangat Amat Lama Kalau dia Membuat Kita Sehari Tertawa Maka dia akan Membuat kita Di hari-hari Selanjutnya Mengucurkan Air mata Jadi diantara Hal yang Membuat kita Menjadi Lebih ringan Menjadi Lebih Lapang Dada kita Ketika kita Ditimpa Ujian Cobaan Musibah Adalah Meyakini Bahwasannya Kita bukanlah Satu-satunya Orang yang Ditimpa Musibah Kau tidak Sendirian Kemana Saja Dimana Saja Kapan Saja Selama Kita Menghadapkan Wajah Kita Kepada Allah Kepada Bumi Allah Kita Akan Mendapati Orang-orang Akan Ditimpa Ujian Dan Cobaan Sudah Berganti Lihat Para Nabi Orang-orang Sebelum Kita Mereka Telah Di Uji Ada Yang Dipenjara Disakiti Diusir Dari kampung Halamannya Dijambu Disiksa Dimusuhi Dijahati Ada ratusan orang Diasingkan Diusir Ditimpa Kemiskinan Dan wabah Pandemi COVID-19 Yang menimpa Kita Sekarang Ini bukan Satu-satunya Wabah Yang pernah terjadi Di muka bumi Jauh Jauh Sebelum Kita Pernah Menimpa Wabah Jauh Sebelum Kita Pernah Banyak Ratusan Bahkan Ribuan Orang Meninggal Karena Wabah Sehingga Hati Kita Menjadi Menjadi Lebih Tenang Karena Kita Tidak Sendirian Karena Ujian Yang menimpa Kita Indonesia Juga Ditimpa Oleh Negeri Negeri Lain Di luar Sana Karena Itulah Terkadang Di dalam Al-Quran Allah Mengusahkan Kisah-kisah Terdahulu Agar Kita Merasa Lebih Kuat Karena Ternyata Tantangan Kita Dalam Berda'wah Ujian Kita Dalam Hijrah Cobaan Kita Untuk Tetap Istiqamah Itu Juga Dialami Oleh Orang-orang Sebelum Kita Oleh Umat-umat Sebelum Kita Sungguh Penyakit Menimpa Nabi Ayub Alayhi Salam Tahunan Nabi Ya'kub Kehilangan Anaknya Dalam Waktu Yang Lama Nabi Yusuf Dipenjara Dicebloskan Dalam Dituduh Difitnah Oleh Istri Sang Raja Nabi Musa Disakiti Nabi Muhammad S.A.W. Nahir Dalam Keadaan Yatin Masa Kecilnya Dekat Dengan Kemiskinan Dia Digustakan Dibilang Penyihir Gila Penyair Diolo-olo Dilempar Kotoran Unta Atas Punda Beliau Ketika Beliau Tengah Salat Beliau Diusir Dari Kampung Haramannya Meninggal Orang-orang Yang Dau Cinta Meninggal Mamannya Meninggal Istrinya Khadijah R. Diyallahu Tala'anha Meninggal Sahabat-sahabatnya Yang Mulia Jadi Ini Diantara Hal Yang Harus Kita Pahami Bahwasannya Kita Tidak Sendirian Ketika Nabi S.A.W. Disakiti Oleh Zulkwaisiroh Seorang Tokoh Ini Nekmoyen Khwarij Di Dalam Perang Hunain Ketika Pembagian Harta Rapusan Perang Atau Pembagian Harta Yang Terjadi Yang Dibagikan Sebelum Terjadinya Peperangan Atau Tanpa Terjadinya Peperangan Ada Yang Dia Mengatakan Iqdil Dia Muhammad Berlaku Adilah Pak Muhammad Bertaqwa Lengkau Kepada Allah S.W.T Dia Melihat Rasulullah Tidak adil Membagikan Harta Gunimah Nabi Disakiti Dengan Lisannya Kemudian Nabi S.A.W. Mengatakan Rahim Allah Musa Semoga Allah Merahmati Nabi Musa Karena Beliau Disakiti Jauh Lebih Dari Ini Dan Beliau Mampu Bersabar Sehingga Nabi Pun Bersabar Karena Itulah Kalau kita Ditanya Mana Yang Lebih Susah Puasa Sunnah Di Luar Ramadan Atau Puasa Bulan Ramadan Maka Jawabannya Adalah Puasa Sunnah Di Luar Ramadan Kenapa Puasa Di Bulan Ramadan Lebih Mudah Karena Kita Merasa Kita Tidak Sendiri Orang Lain Lapar Seperti Kita Lapar Orang Lain Hau Seperti Kita Juga Hau Sehingga Menjadi Terasa Ringan Cobaan Dan Penderitaan Yang Kita Alami Karena Itulah Di antara Luar Biasanya Siksa Neraka Adalah Orang Yang Paling Ringan Siksanya Di Neraka Itu Menganggap Dia Hanya Sendirian Tidak Ada Yang Ditimpa Ujian Seperti Dirinya Padahal Dia Adalah Orang Yang Paling Ringan Siksanya Di Neraka Semoga Allah Menjauh Kita Agar Tidak Masuk Dalam Neraka Allah Kemudian Selanjutnya Adalah Kaedah Yang Ke 14 Kita Harus Menyakini Bahwasannya Ujian Itu Adalah Yang Terbaik Untuk Diri Kita Adanya Ujian Adanya Cobaan Itu Jauh Lebih Indah Daripada Ketiadaan Ini Yang Harus Kita Camkan Baik Agar Hati Kita Terasa Lapang Rasa Tenang Rasa Tenteran Dan Bahagia Kita Meyakini Musibah Itu Adalah Pilihan Allah Dan Itulah Yang Terbaik Untuk Kita Allah Subhanahu Atala Berfirman Dalam Surat Al-Baqarah Ayat Ke 216 Boleh Boleh jadi Kalian Membenci Sesuatu Tidak Senang Terhadap Sesuatu Padahal Itu Itulah Yang Terbaik Bagi Kalian Dan Bisa Jadi Kalian Menginginkan Sesuatu Menyukai Sesuatu Padahal Itulah Yang Terburuk Bagi Kalian Wallahu Ya'lamu Allah Yang Lebih Tahu Wa'antum La'alamu Dan Kalian Tidak Mengetahui Allah Yang Mengetahui Mana Yang Terbaik Untuk Diri Kita Episode Apa Yang Sesuai Dengan Keindahan Hidup Kita Allah Yang Lebih Tahu Sedangkan Kita Tidak Mengetahui Kita Terbatas Sedangkan Ilmu Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tidak Terbatas Allah Subhanahu Wa'ata'ala Juga Berfirman Ketika Berbicara Tentang Bagaimana Hubungan Rumah Tangga Berbuat Baik Terhadap Pasangan Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa'ata'ala Ba'asa'an Takruhu Syai'an Wa'ata'ala Berbuat Baiklah Kalian Terhadap Istri Kalian Kalau Kalian Tidak Suka Pada Sesuatu Yang Ada Pada Istri Kalian Nah Kata-kata Allah Ba'asa'an Takruhu Syai'an Bisa Jadi Kalian Tidak Suka Sesuatu Tapi Wa'ata'ala Allah Fihi Kairan Ketiran Tapi Allah Menjadikan Ada Kebaikan Yang Indah Yang Banyak Pada Dirinya Surat Anissa Ayat Ke 19 Sebagian Allah Matafsir Mengatakan Bisa Jadi Istri Kita Mungkin Akhlaknya Buruk Tapi Dia Memberikan Kita Anak Yang Soleh Sehingga Ada Hal-hal Belai Mungkin Suami Kita Orang Yang Miskin Tapi Dia Memiliki Cinta Yang Luar Biasa Mungkin Istri Kita Tidak Pandai Masa Tapi Dia Memiliki Wajah Yang Yang Anggun Paras Yang Indah Sehingga Selalu Ada Hal-hal Baik Yang Bisa Kita Ambil Dari Setiap Ujian Cobaan Musibah Yang Meninta Kita Di Dalam Kitab Takti Hilya Al-Auliyah Ibn Al-Fardi Berkata Dia Mendengar Zun Nuh Bahim Allah Ta'ala Berkata Musibah Itu Ibarat Garam Ibarat Bumbu Dalam Kehidupan Seorang Mumin Kalau Tidak Ada Musibah Maka Terasa Hampal Kalau Tidak Ada Musibah Maka Terus Salah Keadaan Ibn Ibn Al-Fardi 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 kita, itulah yang terbaik untuk kita Masya Allah kalau kita meyakini bahwasannya Allah SWT itu yang maha mengetahui maka kita akan meyakin dengan apa yang diberikan kepadanya, kita akan tenang, kita akan damai Allah yang mengatur segalanya kalau kita naik pesawat kita gak kenal pilotnya siapa namanya siapa kita bisa tidur dengan tenang padahal kita bisa saja jatuh kemudian jatuh tenggelam kecelakaan, tapi kita bisa percaya bagaimana mungkin dengan kehidupan kita risaukan kita kerisakan, sedangkan Allah lah yang menakdirkan Allah lah yang mengaturnya bukan terkadang ada kebaikan-kebaikan yang kita pandang bagus untuk diri kita tapi ternyata ketika sesiring waktu berjalan itu tidak baik untuk diri kita karena itulah ketika kita menyandarkan segalanya kepada Allah SWT meyakini inilah pilihan Allah inilah yang Allah sudah pilihkan untuk kita maka inilah yang terbaik untuk diri kita karena itulah Nabi SAW Allah SWT bersabda ajaban di amri ilmu'amin sungguh menakjubkan perkara orang mu'min orang mu'min itu selalu mengagumkan kenapa inna amrohu kulahu khair karena segala urusannya semuanya itu baik segala hal yang ada pada dirinya baik walai sadaka li'ahad dan tidak pernah kita dapati hal itu melainkan pada diri seorang mu'min kenapa apa yang membuat seorang mu'min itu mengagumkan apa yang membuat seorang Rasulullah SAW takjub in asobat susar syatar wakana khairan lahu wain asobat udara sabar wakana khairan lahu kalau dia ditimpa kesusahan kalau dia ditimpa kemudahan dia ditimpa kebahagiaan kesenangan hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur dan itulah yang terbaik bagi dirinya dan kalau dia ditimpa kesusahan dia ditimpa kesulitan dia ditimpa kemiskinan kesengsaraan kemelaratan hal-hal menyakitkan kemudian dia bersabar maka itulah yang baik untuk diri jadi kita harus meyakini bersama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu maka itu pasti baik untuk diri kita baik takdir itu membuat kita senang maupun sedih membuat kita susah maupun mudah membuat kita tersenyum berbahagia atau justru mengetikkan air mata itu adalah yang terbaik untuk diri kita maka ingat ya takdir Allah terkadang bentuknya itu menahan sesuatu tidak memberi menahan ya jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menahan sesuatu tidak memberi apa yang kita inginkan karena ditahannya nikmat tersebut adalah kebaikan baga diri kita mungkin kalau kita menjadi orang yang kaya kita menjadi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kalau kita diberikan segala apa yang kita inginkan kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara hikmah yang juga harus kita petih adalah wabah ini wabah ini banyak mendatangkan hikmah menyadarkan kelalaian kita selama ini betapa kita tidak bersyukur atas banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kita menyadari betapa luar biasanya nikmat bisa duduk untuk menghadiri majelus ilmu agama kita rindu bersuah dengan teman-teman sama pejuang penonton ilmu kita rindu menerabas jalan malam demi malam untuk mendengarkan kajian kita rindu hal-hal yang menyenangkan yang kita temui di dalam majelus ilmu agama kita pun akhirnya menyadari betapa luar biasanya bisa pergi ke masjid sholat berjamaah bagi laki-laki mendengarkan azan kemudian kita bisa memenuhinya sekarang kita mendengar azan tapi kita tidak bisa mendatanginya akhirnya kita menyadari nikmat tersebut dan nikmat bisa berkumpul bersama keluarga menibukan waktu-waktu terbaik family time bersama orang-orang yang kita cinta orang-orang yang kita sayang mengajakkan kepada kita betapa luar biasanya nikmat rezeki meskipun sedikit nikmat sehat meskipun hanya sesaat sekarang orang mengkhawatirkan kesehatannya sekarang orang berlomba-lomba berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak tertibu wabah sibuk untuk menjadi hidup sehat dan menyadari bahwa sehat adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita juga menyadari betapa luar biasanya rezeki yang selama ini kita terima yang kadang tidak tidak kita syukuri sekarang diorder sedikit sekarang ekonomi suruh finansial semakin ya semakin hancur ya ini kita menyadari betapa banyak kelalaian kita selama ini sehingga kita tidak berlaku sombong angkuh lagi berbangga diri karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tunjukkan betapa lemahnya kita betapa rapuhnya kita betapa kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya ketika wabah ini tapi dalam sepanjang umur hidup kita kita selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ujian dan cobaan sesuai dengan maslahat hambanya ada yang maslahatnya kaya Allah jadikan dia kaya ada yang maslahatnya kurang harta Allah kurangi hartanya ada yang maslahatnya dia sehat Allah berikan kesehatan ada yang maslahatnya dia sakit Allah timpakan rasa sakit ilmukai imrahim mengatakan dalam kitabnya ilah satu lahafan min masya yidish syaitan ujian bersama bersama teman-teman bahwasannya apa yang Allah sudah gariskan untuk kita apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik mungkin hari ini kita tidak sadar tidak tahu tidak mengerti tidak memahami kenapa Allah menimpahkan ini kenapa harus ini yang hilang kenapa harus kita yang sakit kenapa harus kita yang kena wabah keluarga kita yang kayak gini kenapa ekonomi kita yang menurun kenapa kenapa dan kenapa maka akan datang penjelasannya besok seandainya pun tidak datang penjelasan tersebut maka kita orang yang beriman meyakini jadi dalam surah al-baq warah 19 ini ayat yang sangat bagus sekali untuk menjadi pelipur lara dan penawar duka kita di tengah-tengah musibah bisa jadi kalian membanci sesuatu tapi itu baik untuk kalian dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian Allah yang lebih tahu sedangkan kalian kita semua tidak mengetahuinya ini yang mungkin bisa kita sampaikan ya pada waktu yang singkat ini semoga Allah SWT berikan kita ya nikmat nasihat ya nikmat bisa terhindar dari wabah ini dan kita bisa nikmat menjumpai Ramadan dalam keadaan aman damai dan jauh dari wabah ini amin ya silahkan moderator namastad atas ilmunya pada malam hari ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab sudah masuk di pihak whatsapp bismillah dengan kondisi sekarang apakah kita kondusif untuk puasa sunnah mengingat kita harus menjaga imun tubuh agar tetap sehat untuk menghadapi corona sukara iya kita sekarang berada di bulan sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia bulan dimana pada bulan ini amal-amal diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah Nabi SAW suka berkuasa di bulan sya'ban Nisha R.A. menceritakan karena Nabi SAW selamnya semua si sya'ban ya kulah hampir sepanjang bulan hampir sebulan penuh kecuali beberapa hari saja artinya diantara sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat-saat ini adalah berkuasa akan tetapi bagaimana Ustadz jika terjadi wabah seperti sekarang apakah kita masih dianjurkan untuk berkuasa maka jawabannya iya maka jawabannya iya jika kita mampu dan sehat dan tidak mengganggu fisik imun atau kebugaran kita karena ada sebagian orang yang meskipun dia berkuasa sunnah tetap sehat memang hadis yang mengatakan sun mutasih kuasalah maka kalian akan sehat itu hadisnya lemah tidak ada hadis yang mengatakan kuasa itu menyehatkan tapi secara ilmu medis kedokteran sehatan itu dan kuasa itu sesuatu yang tidak bertentangan artinya bisa saja orang sehat dengan berkuasa dan tidak tidak berarti ketika dia berkuasa dia akan ya menyakitkan menyakitkan mendatangkan penyakit dan seterusnya Allah jadi hukum asalnya tetap disunnah akan berkuasa sunnah apalagi yang punya hutang hutang puasa kodak ramadhan wajib dikerjakan sebelum ramadhan datang adapun imun itu bisa kita jaga dengan ketika sahur mampu buka puasa dengan makanan bergizi dengan olahraga dengan hal yang lainnya sehingga tidak bertentangan tapi kalau kita fisiknya kurang kuat kalau kita puasa sunnah khawatir kita down fisik kita imun kita jadi rendah mata ya dalam seperti ini keadaannya lebih baik kita meninggalkan puasa sunnah Allah wa ta'ala alhamdulillah syukur atas jawabannya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya bismillah apakah termasuk tidak menaati pemerintah ketika sudah disuruh lockdown tapi karena pekerjaan kami harus bekerja ustad untuk menafkahi keluarga seperti grab atau semacamnya atau tukang ojek dan semacamnya syukur ustad kalau di rumah terselatan ini belum ada aturan untuk lockdown wilayah hanya saja baru sebatas himbawan-himbawan untuk meninggalkan kerumunan atau untuk lebih banyak merdiam di rumah jadi insyaallah kalau ternyata darurat atau ada haja kebutuhan seperti cari makan ke dokter beli obat atau mencari nafkah seperti driver online misalnya insyaallah ini tidak tidak mengapa ya tidak menganggar menganggar pemerintah kecuali jika pemerintah memwajibkan lockdown di suatu daerah tidak boleh sama sekali keluar maka dalam pemerintah seperti ini harus juga menyuplai kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan sembah kuota yang semisalnya jadi kerjasama ada konsekuensinya dan kalau keadaan demikian maka kita tidak boleh keluar rumah kalau memang sudah sampai tahap perintah harus wajib untuk lakukan tidak boleh keluar rumah berbanyak doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan wabah dari negeri kita yang kita cintai amin Allah nah mustad sukron atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sudah masuk di pihak instagram bagaimana agar bisa ikhlas dalam menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah misalnya mencintai orang yang tidak mungkin kita miliki masya Allah jazakallah heran sebenarnya jika kita menyimak ya audio 6 hari ini itu semua sebenarnya cara agar kita bisa ikhlas menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala contohnya pada malam hari ini kita belajar dua kaedah yang pertama bahasanya kita gak sendirian kita tidak sendirian dalam soal mencintai orang yang tidak bisa kita miliki mungkin karena dia wanita yang sudah menikah dengan laki-laki yang lain yang tidak bisa kita katakan kutumbu jandang atau misalnya kita pengen sesuatu yang tidak bisa kita miliki kita pahami bahwasannya orang lain juga banyak yang kayak gitu sehingga kita lebih kuat lebih ikhlas itu poin yang pertama poin yang kedua malam ini kita bahas apa apa yang Allah tatapkan untuk kita itulah yang terbaik jika kita sedang mencintai seseorang kemudian ternyata orang tersebut menikah dengan orang lain dan kita tidak bisa mendapatinya tidak bisa memilikinya katakan kepada diri kita bahwasannya dia itu gak baik untuk diri kita atau justru kita yang gak baik untuk dirinya mungkin kita akan mendapatkan laki-laki yang baik atau perempuan yang baik dan kita berharap semoga dia pun mendapatkan yang lebih baik daripada kita sehingga kita yakini tugas kita hanyalah berusaha bertakwa bertawakal berikhtiar berdoa apapun takdarnya itulah yang terindah dari yang terindah yang pernah kita pernah harapkan dan kita impikan Allah Allah Nah Ustaz Insya Allah cukup sudah tidak ada lagi pertanyaan jazakullah khairan atas waktunya pada malam hari ini mungkin ditutup dulu ya tidak tutup ya subhanahu Allah Assalamualaikum warahmatullahi juga kita telah simak kajian online kita yang mana sudah memasuki di pertemuan yang ke-6 Masya Allah semoga pemirsa ataupun pendengar yang sampai saat ini setia menonton banyak mendapatkan kaedah-kaedah dari guru kita Al-Ustaz Roni Nuris Mansa Hafizullah ta'ala Insya Allah seperti biasa di waktu yang sama kita bakal melanjutkan kembali kajian kita yaitu kajian online dengan kitab Kaifat Wajihul Ibtila bersama guru kita Al-Ustaz Roni Nuris Mansa Hafizullah ta'ala Taib Ikhwat Aliman para pendengar dimanapun anda berada tak hentinya pula saya mengingatkan kembali agar kita semua terus berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ataupun virus yang terjadi pada saat ini semoga Allah mengangkat virus ini agar kita bisa beribadah ataupun bisa menuntut ilmu dalam keadaan nyaman dan aman Allahumma amin Taib Ikhwat Aliman para pendengar dimanapun anda berada kembali saya ingatkan juga bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya bisa langsung di pesan singkat ataupun whatsapp nomor interaktifnya di 0822 7817 5837 saya ulangi bagi yang ingin bertanya di akhir kajian sesi tanya jawab bisa langsung kirimkan pesan singkat ataupun whatsapp di nomor interaktif di 0822 7817 5837 kami ucapkan juga Jazakullahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Rodi Nuris Mansa atas waktunya sehingga kita semua masih dapat menuntut ilmu walaupun hanya kajian online Masya Allah walaupun jarak terbisa kita masih bisa untuk menuntut ilmu dengan karunia Allah yaitu nikmat-nikmat Allah salah satunya media-media seperti ini untuk itu semoga kita semua tetap istiqomah dalam rangka beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka menuntut ilmu syarih mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam kesempatan malam hari ini lebih dan kurang kami mohon mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Majlis subhanakallah wabihamdika ashadu alla ila anta astaghfiru kau atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati